Nah, jadi aku berantem sama suaminya nih, santet-santetan. Orang normal kan hidungnya dua ya. Dia hidungnya empat. Nenek lo? Iya, disantet sama suaminya. Pas dia meninggal. Akhirnya dia meninggal? Akhirnya dia meninggal. Di telinga ini keluar ular. Gue bener-bener nolak. Gue berpikir gini, gue gak mau kayak orang gila, ngerti gak? Air dan api berjalan bersamaan. Nah, otomatis akan banyak hal-hal yang berhubungan dengan dua elemen ini. Karena di saat air dan api jalan bareng, pasti tanah ikut gerak. Nah, apakah 2024-2023 ini akan berhubungan tiga ini bergerak secara bersamaan? Halo teman-teman Kalabunaholic. Teman-teman Oprah Squad. Hari ini kemang-mang ketemu dengan bintang tamu kita. Hari ini seseorang yang sudah malah melintang di dunia yang tidak jelas ini. Dan beliau adalah salah satu tim yang nice to meet you. Kecantikannya sejujurnya hasil pisau. Gak, gak, gak. Bintang tamu kita ini adalah seorang cewek yang merupakan seseorang yang pekerjaannya hanya membaca. Karena memang spesifikasi bagian baca-membaca. Dia seharusnya gak usah jadi seorang reader tarot, tapi harus jadi guru. Ya, dan bintang tamu ini cantik banget kadang-kadang. Kadang-kadang. Ya, kita langsung sambit aja. Sambut aja, Caca. Halo. Kalapunaholic. Oh, kok disini namanya Kalapunaholic. YTT Lovers. Beda. Beda dong, Bang. Beda. Dan... Eh, tunggu-tunggu. Ini Bang Mongol hari ini pakai orange itu fresh banget. Ngalanya janda, baru cerai. Ya, biasa, Bang. Baru habis dapet semalam. Oh, iya. Hai! Baru habis nenen. Tapi apa kabar? Apa kabar nenen? Eh, Caca apa kabar? Belaknya sih ngomong begituan. Alhamdulillah, baik, Abang. Abang, gimana? Ya, namanya juga tetep ada di Kalapunah. Honor tetep jalan, berarti always good. Always nice to meet you, ya. Jadi, everything good-good lah until now. Terus, sekarang kegiatan sehari-hari ya masih... Dengku calling-an Oprah? Oh, iya, Tete. Jalan kok, tenang aja. Jalan. Konsepnya udah ada dan akan segera berjalan sebagaimana biasa. Terus, kan ini konon kabarnya, engkau punya pengalaman yang sangat nice to meet you, yang sangat keren dengan leluhurmu. Kakek aku itu dari Dayak. Kakek lu tuh? Dayak. Bapak-bapak? Opah. Opah? Yang dari papa itu Dayak, nenek dari papa itu Banten. Nah, uyut aku itu... Meninggalnya itu susah banget, Bang Mongol. Karena dia dulu itu terkenal dengan black magic-nya. Oh, ilmu hitamnya. Di tempat tersebut. Di wilayah area tersebut. Tersebut. Nah, jadi udah kok berantem sama suaminya nih? Santet-santetan. Mereka berdua suami istri. Sumpah. Itu yang cerita papaku sendiri sama sepupunya. Jadi, sampe orang normal kan hidungnya dua ya. Dia hidungnya empat. Nenek lu? Iya, disantet sama suaminya. Sama kakek lu sendiri? Sama uyut. Uyut itu ya. Nah, jadi gue itu di dalam perut nyokap itu 11 bulan. Harusnya normalnya sembilan ya? Sembilan. Nyokap tuh udah pasrah nih. Lu mau keluar syukur nggak? Ya udah. Karena nggak ada kontraksi sama sekali. Nah, akhirnya bokap sama temennya ke rumah uyut. Yang mereka panggil Mak Wo. Jadi, udah ke rumah Mak Wo. Tiba-tiba Mak Wo dateng. Bawa air. Buka pintu. Padahal bokap baru turun mobil nih. Baru jalan ke halaman. Terus, Mak Wo ngomong gini. Ini kasih istrimu minum. Terus, bokap ngomong gini. Emang Mak tau saya kesini mau ngapain? Mau suruh anakmu keluar kan ya udah kasih. Dia ngomong begitu. Maksudnya selalu anak lu keluar gitu dengan... Enggak, karena papa ke rumah Mak Wo karena pengen aku tuh... Lahir. Lahir gitu loh. Karena udah 11 bulan. Udah 11 bulan, udah mau setahun bang. Gila loh, itu kontrakan udah berapa lama ya? Makanya. Di dalam perut. Nah, udah gitu. Bokap itu gak liat apa-apa di rumah Mak Wo. Kan bokap ditemani sama dua temennya. Dua temennya ini di saat bokap udah menyampe rumah, mereka kabur. Masuk ke mobil lagi. Karena? Ngeliat ada dua macan sosok keluar dari rumah. Bersamaan sama Uyut itu yang keluar. Nah, terus pas bokap balik lagi udah ambil minuman itu, balik lagi ke mobil. Dua sosok itu ngikut masuk ke rumah. Di mobil. Dikasih minum, mamah, keluarlah aku masih dalam placenta. Dan itu nyokap lahirnya normal, gak robek. Jadi keluarnya udah lempeng aja gitu. Dan itu gue lahir disaksiin alam. Hujan, petir, kenceng banget, lampu langsung mati. Lahiran sendiri. Gak ada dokter, gak ada bidan. Lu lahirnya dari Jakarta? Tanjung Pinang. Gue udah berapa bulan, si Uyut ini nyuruh orangnya dia datang ke rumah. Untuk aku dibawa. Ke rumah Uyut. Ke rumahnya Mak Wo itu. Terus, papaku ngomong gini ke mamaku. Emang udah siap? Anaknya diturunin nih, sementara masih bayi loh. Mamaku bilang, gak mau, yaudah gak usah diituin. Pas dia mau meninggal, dia suruh orangnya datang lantuk. Akunya dibawa. Karena kalau kayak gitu diturunin kan, Bang? Dan dia meninggal itu pun muter. Dikasih air apa gitu, bacaan muter dia. Muter di tempat tidur. Muter kenceng banget. Dan itu susah banget meninggalnya. Pas dia meninggal. Akhirnya dia meninggal? Akhirnya dia meninggal. Di telinga ini keluar ular. Ular. Ini ular. Terus kan empat ya lubang hidungnya. Ular. Mulutnya keluar ular. Ternyata, turunlah ke nenekku. Mereka melakukan hal yang sama. Kan waktu Uyut, aku ini masih ada, aku masih bayi dong. Belum melihat mereka melakukan ritual-ritual itu. Tanpa disangka-sangka pas nenek aku ini, aku belum 17 tahun. Aku ngeliat, aku cuma tahu nenek aku itu orang pintar. Oke. Aku nggak tahu, aku cuma tahu orang pintar, orang datang berobat, apa gitu. Oke. Satu malam, nenek aku itu nginep di rumah. Aku ngeliat ritual, dia melakukan ritual. Lu lihat dia ngapain? Dia ke dapur, dia buka bajunya, cuma pakai daleman doang, warna putih. Rambutnya digerai, karena rambutnya panjang putih semua. Dia jalan mundur keliling rumah. Jalannya mundur. Terus rambutnya dikibas kayak gini. Terus dibaca apa gitu. Dan gue ngeliat itu di jendela kamar. Gue mikir ini, gue ngapain ya? Masa sih? Oh mungkin mau nambah ilmunya. Kan gue begitu masih kecil, Bang. Gue pikir apa mau nambah ilmunya kali ya, Papa? Terus nenek lu meninggal, lu ngerasa nggak kalau lu menjadi pewaris? Nah, setelah melakukan itu, gue mau nanya, nggak enak dong, ya kan? Setelah nenek gue melakukan ritual itu, lillahi ta'ala. Gue tiap malam mimpi main sama kuntilanak. Dari umur? Waktu itu sekitar 14-15. 14-15, udah mimpi main sama kuntilanak. Dan lu merasa nggak bahwa itu sesuatu yang udah berindikasi bahwa lu menjadi pewaris ilmu dari keturunan lu? Belum, tapi gue ngomong nih, awalnya gue ngomong, aku kok mimpi main sama kuntilanak terus ya, gitu. Terus banyak juga nih sosok-sosok kuntilanaknya, nggak cuma satu, Bang. Ame. Udah gitu nenek, aku ngomong kayak gini, yaudah nggak apa-apa, nanti juga dekat, nanti juga udah terbiasa. Meninggalnya itu juga susah, Bang. Susah juga? Meninggalnya susah. Ususnya, 8 cm dia masih hidup loh. Udah dipotong-potong? Udah dipotong-potong. Kenapa dipotong? Sakit. Infeksi kan, kata diagnosa dokter sih, infeksi usus, makanya dipotong-potong. 8 cm masih hidup. Dan setiap dia sakit, gue jengguk, aduh cucu nenek, dipegang-pegang, dia sembuh. Lu cucu yang berapa? 7 cm. Oke. Cewek cuma 2 cm. 2 cm. Lu yang paling bungsu? Kecil. Oke. Gue yang paling kecil. Terus, sepupu gue cewek juga, dia bisa. Justru di keluarga gue, yang cowok nggak bisa. Yang cewek bisa. Yang bisa cewek. Dan lu ngerasa nggak sampai hari ini, bahwa lu punya kelebihan itu? Gue sempat menolak, hal tersebut. Hal tersebut di umur 19 cm. Sampai akhirnya, dia nyari. Lu meninggal. Meninggal. Sekalipun susah, tapi kan tetap meninggal kan? Meninggal. Tapi prosesnya itu lama banget, sama emak Uyud lu sebelumnya, emak Uyud. Iya. Jadi, dia yang terakhir itu, dia tetap setiap sakit nyariin gue. Nah, terakhir dia sakit, gue dilarang bokap gue untuk ketemu. Karena kasihan. Kalau gue datang lagi, dia sembuh lagi. Kan kasihan. Penderitaannya otomatis akan makin lama. Gitu loh. Jadi sama bokap gue, gue nggak dikasih. temuin, disitulah dia meninggal. Tiga hari, dia meninggal, temen gue, gue ketemu temen kan? Temen gue ngomong gini, Caja nenek lu kok nggak diajak? Nenek gue yang mana? Tenggu, mukanya gimana? Cina nggak? Kalau Cina berarti, nenek gue dari nyokap. Kalau mukanya, kalau mukanya Indonesia, berarti nenek gue dari bokap. Makanya kayak, Indonesia, nenek gue kan kemarin tiga hari meninggal, cong. Loh ngomong begitu ke temen lu? Tapi ada. Dia bilang, ada, Cak. Depan rumah lu. Terus dia ngapain? Gue ngomong gitu dong. Dia pakai kebaya, kondean, pakai jarit. Gue bilang, setelah gue itu iut gue, bukan nenek gue. Jarit itu apaan? Jarit. Kain yang diikat jelek di pinggang ya? Di pinggang. Oke. Terus lu mulai mendalami apa? Kan lu selamanya terkenal sebagai salah satu reader tarot. Iya. Nah, lu mulai mendalami reader tarot itu sejak dari kapan? Empat tahun lalu itu juga gue nggak cuek lagi bang. Sebelumnya gue udah bisa baca tarot, tapi nggak peduli gitu? Nggak peduli. Nggak secare sekarang. Kalau sekarang udah mulai care. Udah mulai care. dan sebelumnya pun, sebelum empat tahun ini, gue bener-bener nolak. Gue berpikir gini, gue nggak mau kayak orang gila. Ngerti nggak? Karena saat itu belum tentu orang bisa menerima orang-orang kayak kita. Lu aja kali! Iya, iya. Iya, bener kan? Jadi kalau orang yang skeptis banget akan berpikir, lu halu. Lu gila. Lu gini, lu gini, lu gini. Yuk, lu hallucination. Iya, nah. Akhirnya, gue pun bersyukur sebenarnya di 2012, akhir, atau 2013 awal itu, gue ketemu sama KPL. Dari situ gue dapat bimbingan. Kalau tidak, gue yang... KPL ini, Ki Pranalewu. Jadi dia adalah papi lu. Guru, papi, teman, sahabat. Sahabat. Yang membimbing lu. Membimbing gue, akhirnya, untuk nggak hitam. Kalau gue tidak ketemu KPL, mungkin sekarang gue udah jadi dukun ilmu hitam. Karena... Wow. Karena... Gua one text lu kalau itu. Gua one text. Bener bang. Karena gue udah ada wadahnya, kan? Dari, iya. Udah ada darahnya dari sisi kita. Darahnya dari situ. Nah, dan... Nenek sama Uyut, gue tuh nggak tahu agama. Gue nggak pernah melihat mereka sholat, nggak pernah mereka baca bismillah, apa segala macam. Jadi ada ruangan tersendiri yang gue... Kita nggak tahu apa. Dan... Lu sebagai seorang reader tarot selama kurang lebih udah 4 tahun ini mendalami secara bener. Udah berapa banyak tarot yang lu miliki? Lu udah berapa kali beli kartu tarot? Yang keinjek sama abang, baru ganti. Terus, pas jatuh, nanda nyambat juga gue beli lagi. Selama pas lu menjadi seorang, tarot reader, lu masih ingat nggak yang paling pertama lu bacain? Ada Bang Ian, ada Aditya. Sekarang mereka udah jadi pengacara. Oke. Terus, dalam membaca tarot itu, apa yang lu persiapkan? Lu ritual nggak sebagaimana? Ada, gue ada ritual. Reader tarot kan ada beberapa spek yang harus ini. Kan tidak semua reader tarot itu mereka melakukan ritual kan? Tapi ada beberapa oknum juga, salah satunya gue di oknum tersebut, yang melakukan ritual. Sebelum gue buka tarot. Karena kalau kayak gitu kan kita narik energinya mereka. yang paling berat dalam membaca tarot apa? Ketika gue membaca tarot, orang yang gue kenal dan kartu itu buruk. Nah, kalau lu menghadapi hal seperti itu, apa yang lu lakuin? Lu tetap baca? Atau lu baca, tapi lu dibikin sedemikian rupa, jadi seolah-olah tidak tersampaikan maksud lu? Gue menyusun kata-kata yang baik, yang nggak menyinggung, yang nggak bikin dia overthinking. Ya, emang bener-bener gue, kadang gue cross-check lagi. Oke. Gue takutnya kartu gue salah. Apalagi ketika kartu peti mati yang keluar. Karena kalau kartu peti mati itu yang keluar, gue bisa bener-bener cross-check, suruh dia tanya siapa yang sakit, suruh dia ini, suruh dia itu. Telepon ini. Karena ketika kartu peti mati itu keluar, kartu itu gue nggak pernah miss, Bang. Jadi selama lu menjadi seorang reader tarot, ada public figure nggak? Yang pernah minta lu bacain? Ada. Robby Purba ya? Nggak. Ada. Bang, Robby bukan? Ada yang lain? Ada. Oke. Salah satu hal yang membuat lu tetap, maksudnya, berkomunikasi dengan KPL masih tetap jalan sampai hari ini? Masih jalan dong? Apalagi, nih bang, jadi gini, buat kalapunaholic, aku pertama kali kenal Bang Mongol itu pas syutingnya Tete. terus aku kan ngeliat ada sosok cakep nih di belakang abang, bukan abangnya. Oke, enju. Don't ask my brother, babe. Nah, terus aku mikir gini, siapa di belakang bang Mongol ya? Udah gitu, bang Mongol kan ngomong kan? Caca, kalau kamu pengen menarik satu sosok perempuan di lokasi, sosok wanita yang dominan di badan kamu, jangan kau keluarkan. Ingat nggak itu? Gue mikir gini, ini yang dari Uyut gue, apa yang dari KPL ya? Gue bertanya-tanya, setelah itu, ternyata kejawab bang. Inisialnya, namanya inisialnya, AL. Oke. Dan itu dari Uyut. Oke. Yang Bang Mongol lihat itu ternyata dari Uyut. Oke. Nah, kalau misalnya yang dari KPL, atau yang dari bawaan aku sendiri, yang ada sosok pun, dia nggak akan mendominasi. Tapi berarti otomatis kan itu berhubungan dengan banyak hal. Lu punya pengalaman yang agak spooky-spooky, next to meet you nggak selama hidup lu? Pengeraman yang horror. Yang lu bisa melihat dia di depan mata lu. Semenjak kenal Bang Mongol, gue tahu ternyata itu horror. Selama ini gue melihat pocong, melihat apa, gue kayak, yaudah biasa. Jujur Bang, semenjak melihat lu hidup, hidup gue nih, semenjak bergaul sama lu, hidup gue jadi horror banget. Apalagi beres syuting. Kan pasti selalu, Bang Mongol, tolong dong. Ya iyalah orang, mu'met orang lagi main Mobile Legends Bang Bang. Di apartemen gue Bang 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 Bang. Ya kan mati bener. Gara-gara lu orang main Mobile Legends. Kenapa harus begitu? Ya kan cuman lu yang handle Bang. Masalahnya kan gue nggak tahu, cara nge-handle. Tapi lu yang bisa nge-blok lokasi. Ini kan sebelum gue dateng nih, di ikutan syuting JTT, pengalaman mana yang paling menakutkan, membuat lu bukan menakutkan sih, lebih ke merinding. Gue lihat nenek gue ritual. Itu. Wow, yang jalan mundur itu? Jalan mundur. Muter begitu kan mundur. Iya. Dan lu sampai hari ini masih ngelakuin ritual apa? Untuk tarot ajana gue, jadi pas acara besar kemarin, orang-orang lain pada gelisah apa. Gue bilang, masa sih kok gue bawanya tenang aja. Sampai kan gue balik ke rumah bokap, karena bokap seteru kan gue kirim foto ke abang kan. Abang bilang gini-gini. Nah itu juga gue ngerasa takut sebenarnya. Karena kalau untuk pocong tuyul, oke lah gue masih bisa handle. Tapi kalau untuk high crank, takut gue bang, jujur aja. Tapi gue boleh jujur, semua orang bilang ke gue begitu. Baik lu, baik Sarah, Sarah Wijayanto. Mereka sih bukan takut, kaget. Karena selama ini mereka berpikir, hanya level ini yang mereka lihat. Sekarang berubah ke level yang lebih tinggi. Itu kayak, wow, oh ternyata begini yang sekarang kalau kita ada next level. Iya, apalagi sering ketemu Bang Mongol kan, kayak waktu syuting itu. Terus, terakhir Bang Mongol bilang ke Angki, suruh Bang Mongol ngeblok lokasi. Hmm, iya. Nah, udah gitu makin kesini-makin kesini, gue tau bang gue ditandain. Oke, oleh? Gue gak tau, yang jelas itu ada beberapa, gue tau ditandain, dan waktu itu Bang Mongol sibuk kan. Gue bingung menanya ke Bang Mongol gimana ini. Gue tanya ke Kangki, Kangki bilang, iya, tapi masih aman. Cuman udah ada efek-efeknya. Ya, gimana gak efek, gak ada efeknya. Masa setiap gue, memikirkan hal tersebut, ada guruh di atas rumah gue. Kayak ada, suara guru. Dan gue denger lonceng, rumah gue kan jauh dari gereja, gak ada gereja disitu bahkan. Masjid. Kok gue denger lonceng, sampe gue tanya Bang Mongol. Aku bilang, Bang ada penyusup masuk ke dalam. Aku pernah cerita. Lu ya, kalau lu kan ngomongnya ada penyusup, tapi gue baru sekarang tau, kalau ada lonceng, berarti gue tau siapa. Itu lonceng lu bunyi sayup, atau bumi melting gitu. Sayup, tapi, kedengeran itu. Itu. Kedengeran, dan itu malam. Terus sekarang pertanyaan gue, sekarang kan lu udah nikah. Dengan kondisi lu sudah menikah seperti ini, apakah kemampuan lu itu masih tetap ada, atau? Masih ada. Bahkan, sekarang ini, yang dark side gue, itu, 70% bahkan. Lebih dominan. Lebih dominan. Apakah terakhir lu baca tarot? Kemarin gue baca tarot, tapi kalau kayak gitu. Lu baca tarot kemarin, lu gak baca tarot tentang diri lu, atau tentang siapa? Enggak, tentang kondisi alam biasanya. Lu dapetnya apa? Kecelakaan. Gue semalam. Kecelakaan sama air. Kalau gue semalam, dapetnya, adalah, mudah-mudahan gak terjadi sih. Gue selalu berpikir adalah, kita ini semua udah punya Tuhan. Semua punya Tuhan. Kecuali mungkin lu nyembah batu. Berarti lu punya batu. Tapi kalau kita nyembah Tuhan, kita percaya tuh, pasti ada kalimat, diluputkan. Itu pasti gue pegang teguh tuh kalimat itu. Air dan api berjalan bersamaan. Otomatis akan banyak hal-hal yang berhubungan dengan dua elemen ini. Karena di saat air dan api jalan bareng, pasti tanah ikut gerak. Nah, apakah 2024-2023 ini akan berhubungan tiga ini, bergerak secara bersamaan? Nah, itu yang kita harus konklusiin, harus sepakati bersama bahwa, pasti Tuhan akan menolong. Indonesia adalah negara yang banyak orang percaya. Banyak orang beriman kepada Allah. Banyak orang percaya kepada Tuhan. Pasti Tuhan gak mungkin mengizini sesuatu yang tidak masuk di akal terjadi. Nah, kalau lu baca tarot itu, di saat lu dapet sesuatu itu, semuanya gak lu sampein atau ada yang lu simpen? Kalau gue bacain lu, gue sampein. Tapi kalau kartu itu buruk, gue harus... Kip. Kata-katanya apa nih yang enak? Biar lu gak... Tersinggung gitu? Atau gak panik? Kepikiran gak panik gitu. Tapi kalau gue untuk mencari tahu tentang alam, tentang apa, gue pasti keep sendiri tuh. Cuman gue paling ngasih warning di snapgram. Kayak hati-hati ya. Perjalanan jauh. Hindarin ini, hindarin ini. Gue ada yang tinggal di perairan. Tadi pantai. Tadi mana. Hati-hati ya. Dengan air. Oh iya bang. Gue menanya. Gue pernah nanya kan kemarin. Gue itu ada wadah dari Lilith. Dari nenek huyut gue. Gue pernah tanya ke abang kan. Ada keserempet sepersekian dari Lilith. Iya. The first wife of Adam. Iya. Karena huyut gue kebladnya ke situ. Kelilit. 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 Yang ngomong itu lima orang. Gak kenal bang. Termasuk kemarin itu ustadz yang ngomong. Tapi ustadz... Pasti curiga itu. Karena sampe hari ini gue juga bingung. Gue bawaannya ngantuk banget. Gue ngantuk banget sumpah. Kalau berhubungan sama Lilith. Kok gak? Ngantuk banget suruh. Tuhan marah bang. Gue pengen tidur. Tekanan atas itu rumah yang kencang buat gue. Jadi kemarin yang terakhir ustadz itu ngomong. Tapi kan dia ustadz ini kan gak tau yang namanya satan. Aku tau Lilith kan. Dia bilang gini. Kak Caca. Jangan didalamin banget ya. Karena wadahnya udah ada. Takutnya nanti. Malah. Yang hitam 100%. Barang yang gue kasih ke lu masih ada di rumah gak? Masih ada. Batu yang gue kasih berubah warna apa? Bersih. 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 Tapi gue bingung itu penyusup apa bang. Cuman jadi kayak. Tapi ketika mereka datang. Gue nyaman. Bahkan. Gue pernah bilang kan. Gue sempet panik kan. Gue voice note ke lu. Bang Mongol. Kok gue pengen nyium darah. Gue pengen nyium darah. Tapi darah segar. Bukan kayak darah mayat apa gitu. Gue pengen nyium darah. Dan ternyata di depan rumah mertua gue. Yang gue selalu lewatin. Malam. Berapa hari. Setelah gue pengen nyium darah. Kecelakaan di situ meninggal di tempat. Lu ber... Lu... Kalau saya mendapatkan sebuah pilihan. Ini adalah ikrar diri lu. Yang didengar oleh... Lu memilih garis putih atau hitam. Lu mau berdiri pada posisi kiri, kanan atau tengah. 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 Tapi dulu 50-50. 50-50. Hancur lagi. Gue sekarang lagi fokus ibadah. Biar yang hitam ini minimal dia cuma 10%. Karena sekarang udah lebih banyak bang. Gue bisa gak sadar. Nendang kaca. Kalau gue lagi marah besar. Itu bukan gue yang keluar. Tapi si inisial Al ini yang keluar. Gue nendang kaca, robek. Gue gak ngerasa sakit. Gue masih bisa... Tapi gini aja. Biar lebih enak nih teman-teman Kelapuna. Si Al itu apa? Si Al itu yang dark side-nya gue. Namanya Al... Gue inisialnya Al. Gue gak bisa kasih full. Oke. Jadi teman-teman semuanya. Dark side itu adalah sisi hitam. Di sisi hitam itu adalah ada... Sosok-sosok yang menjadi... Apa ya? Kadang menjadi provokator. Kadang jadi... Tapi lebih banyaknya sih jadi provokator. Karena memprovokasi kita... Untuk memilih pilihan yang mereka mau. Nah, tapi di gue ini... Ketika gue sholat, gue ibadah. Mereka tidak terganggu. Si Al ini gak terganggu. Ketika gue lagi ritual sama... KPL, zikir. Gak keganggu. Karena mudarotnya... Gak. Gak ada. Oke. Nah, terus yang kedua adalah... Siapa Lilith. Atau gimana, Pak? Lilith itu adalah sosok yang dibuat... Menjadi pengkhianat oleh sesosok yang namanya... Samael. Samael itulah yang jadi provokator. Mereka akhirnya bercerai. Tetapi apakah benar atau tidak... Semuanya adalah balik lagi. Karena gue bukan WO-nya. Jadi tapi sosok Lilith adalah salah satu sosok... Perempuan yang luar biasa menjadi salah satu... Apa namanya ya... Sosok yang dicintai oleh para wanita yang selalu... Yang wanita yang berstatus didoakan. Didoakan. Jadi banyak cewek-cewek itu pasti punya... Tato. Apalagi yang cewek-cewek dark itu... Yang pasti punya Tato Lilith. Nanti tulisannya dari atas ke bawah ini Lilith. Nah, Lilith itu berhubungan langsung dengan Samael. Samael itu satu geng sama Asas El. Tapi Bang Mongol kenapa suruh... Aku tes DNA sama Bang Mongol? Ya tes lah. Biar dapat up informasi apa? Tes. Tes aja. Kalau tesnya... Karena buat gue begini. Ada beberapa hal dari golongan darah kita... Ini mengarahnya kemana? Kalau gue kan... Ya udahlah. Gue udah memberi banyak hal dalam hidup gue... Dengan gue berkorban untuk memilih pilihan yang gue pilih. Ya kalau sisi dark side all around me. Kemarin kita ngundang Nanda. Gue ngasih tantangan ke Nanda kalau gak lupa teman-teman. Kalau punaholik bahwa... Gue ngasih tantangan kalau Nanda bisa ngegambar sosok yang ada di belakang gue. Gue kasih duit 1 juta ya kalau yuk. Dan until now Nanda gak bisa gambar. Gantengnya yang gue liat yang pertama kali itu ganteng banget. Cuman kan maksudnya gini. Lu punya harapan apa buat teman-teman yang ingin mencoba menjadi seorang reader tarot? Ada apa yang lu ingin kasih tau kepada mereka? Kalau misalnya mau belajar tarot bisa. Kalau mau mendalami juga bisa. Tapi yang penting intinya harus fokus. Oke. Fokus jangan pernah mudah menyerah. Karena kadang-kadang kan baru baca orang 1x 2x mungkin hasilnya gak relate gitu. Jangan nyerah yaudah coba aja lagi gitu. Yang penting harus fokus sih bang. Jadi buat teman-teman kalapunaholik, teman-teman YTT Squad. Sudah bener tadi. Semua orang punya hak untuk bisa baca tarot. Tetapi tidak semua orang bisa pinter. Abang ada gak masukan buat aku nih? Buat nasihat aku di 2023? 2024? Nasihat gue adalah... 2023? 2023 baru mulai. Kenapa lu mau 2024? 2023? Nasihat gue buat lu caca adalah... Tinggalin yang hitam. Oke. Jangan sampai... Oh yaudahlah gue sisain 10%. Murni tinggalin. Tapi prosesnya aman. Caranya adalah... Apapun benda yang pernah lu miliki dari mereka... Jangan dibuang. Tapi dikembalikan. Gue gak... Gak ini sih... Gak anu barang-barang gitu. Masih ada. Barang-barang yang apa? Gue gak sadar. They give me? Ya. Oh kayak... Kayak lu yang gak hapus... Tato. Tato yang di badan lu. Jadi gue harus ngelakuin hal yang sama. Jadi lu dielus-elus. Lu elus balik. Tapi dengan posisi... Lu sebagai umat muslim yang taat... Bacain Al-Qahtiyah. Oke. Bacain Al-Qahtiyah. Bahwa lu membereskan... Perpindahan energi mereka yang mulai satu-satu... Ditransfer ke lu. Iya. Parah bang. Itu... Lu gak akan pernah bisa keluar... Kalau gak lu yang claim. Ya karena... Gue sekarang udah terbiasa melihat... Mereka datang ke rumah. Awalnya kan gue kayak... Panik takut gitu kan. Gue minta backup lu. Nanti gue kasih lu gelang... Sekarang gue... Mulai nyaman. Safir. Seperti ini. Lu mau sholat buka... Lu gak sholat... Gak usah dibuka. Murni asli safir. Gak usah takut kena minyak wangi. Tapi dia cuman pasti kena air... Nanti tali di dalamnya putus. Ini juga... Harus lu yang lakuin. Karena... Pegangan-pegangan yang lu alami adalah... Pegangan-pegangan pemindahan. Karena... Kalau gak begitu... Sampai kapanpun... The dark side yang ada di diri lu... Bisa melebihi dari 60%. Nah... Sekarang lu balikin. 90%... Tapi kan gue... Selalu bilang kayak gini kan sama abang... Gue selalu meyakinin diri gue... Agar mereka gak... Menarik gue tuh... Gue selalu... Bilang... I'm the queen. Pergilah ke kuburan. Karena jalan kuburan mereka. Ntar gue kasih batunya. Lu kubur batunya di kuburan. Karena... Waktu yang... Kak Angki... Ikut bang bang ngel syuting... Yang di kantor pajak... Itu yang kita ditebut. Kak Angki tuh ngomong... Ada cahaya... Murni... Yang di badan gue... Itu yang kenapa gue... Menjadi daya tarik buat mereka. Kenapa mereka mau... Kata bang bang ngelabak... Ditandain. Tinggalkan kita nyari... Batu yang unsur diri. Jadi nanti lu pake... Benda yang dirumah satu keluarin... Gue masukin yang baru. Nanti gue yang siapin. Karena kalo lu salah memilih... 2023-2024 lu amruk. Gue... Sekarang... Kalo melihat... Gue... Ngerasa kayak... Oh ada yang dateng nih. Gue langsung lari keluar... Otomatis lari keluar... Gue ngeliat ke atas. Masanya kalo pas lu lihat... Ternyata ada burung lewat dia berak... Tepel... Tepel... Nah... Jadi buat temen-temen... Kalapunaholik... Dalam nih yang namanya fase hidup... Kita gak bisa melupakan... Tentang siapa diri kita sebelumnya. Generasi kita sebelumnya... Adalah mereka yang membuat dirimu... Seperti sekarang ini. Sumbang sih mereka dalam hidup kita... Adalah... Mereka maunya... Kita tetap... Menjadi bagian dari... Apa yang mereka miliki. Tapi kan namanya hidup itu kan berproses. Kita... Mereka dulu mungkin tidak mengenal agama. Sekarang kita sudah mengenal agama. Kita sudah tahu... Mana yang do... And mana yang done. Mana yang boleh... Mana yang tidak. Mana yang disukai oleh nabi... Mana yang dianggap musrik. Otomatis... Kita harus memilih. Nah... Bagaimana caranya memilih biar... Tidak mem... Sorry... Bang Mongol ngomong kayak gini... Diketawain namanya di belakang. Tidak membuat mereka tersinggung adalah... Slowly... Melepasnya. Jangan langsung lepas satu kali. Takut tenggeng. So... Dan untuk... Untuk teman-teman yang sudah menjadi tarot... Membaca tarot tidak harus berhubungan dengan dunia gelap. Gak... Gak harus. Gak harus buka portal. Buat teman-teman yang mungkin bisa buka portal... Untuk membaca seseorang... Ingat... Lu ngasih dua kalimat... Kekuatan lu hilang empat puluh persen. Karena hitungnya per dua puluh. Jadi lu bacain nasib orang lima kali... Berarti... Hari itu juga lu akan tepar. Dan yang paling penting adalah... Tetap balik lagi semuanya tetap berserah... Pada Tuhan. Balik lagi... Semua apapun... Gusti Allah pasti tetap yang akan menyelesaikannya. Benar, benar. Oke... Jadi buat teman-teman semuanya... Kita boleh pergi ke tukang baca tarot. Kita boleh main papan oija. Kita boleh main jai langkuk. Tetapi semuanya... Yang perlu ditanyakan adalah... Apakah itu worth it? Apakah itu yang dibutuhkan untuk hidup? Jadi yang penting jangan lupa di subscribe, di like, share, dan komen. Like, share. Dadah. 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 Selamat malam. Thank you Caca. Salam buat suami dan anak-anak. Okay. Umm. Tidak. SayaDidatkan. Ya... Ia. Tapi... Ia... Ia. 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 selamat menikmati